Oke Assalamualaikum, jadi pada video kali ini kita akan membuat video teks intro seperti Sam Newton Cuma di Adobe Premiere Pro Oke langsung aja kalian buka Adobe Premiere Pro nya Disini saya menggunakan Adobe Premiere Pro tahun 2023 Jika kalian sudah membuka Adobe Premiere Pro nya Jangan lupa untuk membuat proyek baru dan sekuens baru seperti biasa Oke jika sudah membuat proyek baru dan sekuens baru Kita akan menambahkan teks nya Tekst nya bisa sesuai selera kalian ya Tapi sebagai contoh saya disini akan mengetikkan nama dari channel saya Oke Untuk teks nya Tekst nya ini spacing nya itu harus agak berjarak ya Jangan terlalu dempet kayak gini dan jangan terlalu renggang Tapi harus pas ya Gak terlalu renggang maupun gak terlalu dempet Oke kita sesuaikan dulu ini spacing nya Jika sudah cocok Maka kita ketengahkan dulu Kita centerin dulu teks nya Nah untuk font nya Agar terlihat seperti sam newton Font nya ini saya menggunakan cinzel ya namanya itu Cinzel Lalu ketebalannya itu regular Nah Text yang awal dan text yang akhir Ini kita hapus Oke Kita hapus Oke kita centerin lagi teks nya Nah Di layer yang berbeda Kita akan menambahkan huruf yang kita hapus tadi Yaitu huruf D dan E Cuman kita Buatnya terpisah ya Berarti kita disini membuat huruf D dulu Nah kita pisahkan lagi Lalu kita membuat huruf E Oh sorry Nah sip Nah kita Centerin huruf D nya Juga huruf E nya juga kita centerin Oke kita sembunyikan dulu Text yang paling bawah ini Text yang paling panjang ini Kita sembunyikan dengan Mengklik icon Toggle track output Nah Kita Buat text ini berdampingan Seperti ini Oke Kalau dirasa sudah cukup Kita Nyalakan lagi Si text yang bawah ini Dengan menekan Simbol yang ini Lalu kita pergi ke Efek control Lalu pilih motion Nah Di bagian ini Kita Select Huruf D nya Lalu kita Di bagian motion ini Di efek control Motion Kita klik Keyframe position ini Nah Lalu kita Maju Beberapa detik ya Oke mungkin Segini cukup ya Nah setelah itu Kita geserin Huruf D ini Ke kiri Sampai dia Berada di awal text Nah seperti ini Begitupun dengan Huruf E ya Kita lakukan hal yang sama Namun huruf E ini Kita taruh di akhir Pastinya Oke kita nyalakan Keyframe nya Lalu Samakan ya Jaraknya itu Sama huruf D Huruf E Dan huruf D ini Harus sama Keyframe nya Posisinya disini Oke Kita geser Ke kiri Nah Oke agar Terlihat seperti Sam Newton Kita akan Mengubah Huruf Huruf D Dan huruf E ini Kita ubah Ukurannya Agar lebih besar Dari Huruf Dari Teks yang Banyak ini ya Kita Ubah menjadi 95 Nah disini Otomatis Posisinya Akan berubah lagi ya Nah kita sesuaikan lagi Jangan lupa Untuk Tidak jauh ya Dari Frame yang ini Kita frame Dari keyframe yang ini Kita mengubahnya Harus disini Nah Kita buat Agak ke bawah Kayak gini Jadi bukan Ke atas Tapi agak ke bawah Kayak gini Nah Begitupun dengan Huruf E Huruf E Kita ubah menjadi 95 Lalu sesuaikan Posisinya Agar lebih ke bawah Kayak gini Oke Kita lihat Hasilnya akan Kayak gimana Nah Hasilnya bakal Kayak gitu ya Oke Kita sekarang Fokus ke huruf E Dan huruf D dulu Kita sembunyiin dulu Teks yang bawah Nah Biar dia itu Ada jeda sedikit Jadi gak langsung Begitu kita play itu Dia gak langsung Bergerak Tapi ada jeda sedikit Nah Kita maju Beberapa Detik ya Oke mungkin Disini cukup Nah Keyframe yang ini Yang dua ini Di huruf E Dan D Kita Majuin dikit Sampai Keyframe yang Awal ini Menyentuh Garis biru itu Kayaknya Begitupun dengan Huruf D Kita seleksi Keyframenya Lalu kita Majuin dikit Sama seperti Sebelumnya Nah Nanti Nanti Jadinya Bakal Kayak gini Oke Kayaknya Ini terlalu Sebentar Jadi Kita Majuin Lagi Dikit Oke Mungkin disini Cukup Kita majuin Lagi Oke Huruf E Nya juga Sama Kita majuin Keyframenya Biar jedanya Agak lama Gitu Biar ada Transisinya Dulu Ntar Oke Hasilnya Bakal Gini Nah Biar Si pergerakannya Ini Lebih Lembut Keyframe 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 Yang Awal Dan Akhir Ini Kita Fokus Dulu Ke huruf E Kita Klik Huruf E Lalu Pergi Ke Keyframe Yang Awal Ini Kita Klik Kanan Lalu Pilih Temporal Interpolation Pilih Is Out Dan Keyframe Yang Kedua Ini Kita Klik Kanan Lalu Ketepat Yang Tadi Lalu Is In Nah Begitupun Dengan Huruf D Kita Lakukan Hal Yang Sama Kami Barusan Yang Awal Kita Is Out Yang Akhir Kita Is In Oke Hasilnya Bakal Kayak Gini Nah Si Pergerakannya Akan Lembut Lebih Lembut Daripada Yang Tadi Oke Setelah Gitu Kita Coba Munculin Dulu Si Text Oke Sekarang Kita Seakan Akan Dia Muncul Satu Persatu Mengikuti Pergerakan Dari Huruf E Dan D Ini Oke Kita Klik Yang Text Bawah Ini Lalu Ke Efek Control Bagian Opacity Kita Pilih Simbol Yang Ini Kita Mask Kita Zoom Dulu Kita Perjelas Nah Kita Buat Seperti Ini Buat Semuanya Menghilang Dulu Nah Oke Jangan lupa Kita Klik Keyframe Di Meshpad Ini Lalu Kita Maju Sedikit Sedikit Nah Dia Sudah Kelihatan Bergerak Kita Ubah Mask Ini Mengikuti Huruf Huruf D Ini Dan Huruf E Ini Mengikuti Gerakan Dari Huruf Tersebut Agar Nanti Si huruf Ini Muncul Satu Per Satu Mengikuti Huruf D Dan Huruf E Kita Lakukan Terus Menerus Oke Udah Cukup Kita Lihat Hasilnya Dulu Apakah Dia Udah Benar Benar Sesuai Oke Text Ini Muncul Lebih Dulu Si Text Yang Dimaskin Ini Muncul Lebih Dulu Nah Kita Sesuaikan Lagi Biar Tidak Terlalu Duluan Nah Dia Muncul Duluan Oke Berarti Kita Dorong Keyframe Yang Awal Ini Kedepan Di Titik Dimana Dia Mulai Bergerak Oh Oke Nah Disini Dia Mulai Bergerak Kita Dorong Keyframe Awal Ini Kesini Oke Udah Jadi Kita Preview Dulu Hasilnya Oke Sepertinya Huruf D Ini Terlalu Dempetnya Sama Huruf I Jadi Kita Geserin Dulu Oke Udah Cukup Oke Kita Tambah Teks Lagi Kita Tambah Teks Lagi Terpisah Teks Teks By Kita Sesuaikan Posisinya Berada Di Atas Teks Yang Ini Teks Utama Namun Teks Yang Ini Lebih Kecil Oke Seperti Ini Kita Senter Nah Oke Setelah Itu Kita Nest Semua Teks Ini Menjadi Satu Kita Bungkus Seleksi Semua Teks Ini Dengan Menekan CTRLA Oke Semuanya Sudah Terseleksi Lalu Klik Kanan Pilih Nest Disini Kita Ubah Namanya Menjadi Text Oke Nah Disini Kita Akan Menambahkan Garis Garis putih Nanti Dia Itu Bakal Ngeslice Kayak Gitu Ngeslice Ke Pinggir Lalu Si Text Yang Ini Akan Muncul Mengikuti Garis Tersebut Oke Caranya Kita Pilih Rectangle Ini Rectangle Tool Lalu Kita Buat Disini Rectangle Tool Dengan Cara Menekan Mouse Klik Kiri Lalu Kita Tarik Kayak Gini Kita Sesuaikan Sesukupnya Dan Usahakan Warnanya Putih Ya Meskipun Sesuai Selera Kalian Cuman Saya Akan Menggunakan Contohnya Itu Warna Putih Oke Kita Buat Miring Dengan Rotation Disini Kita Ubah Miring Seperti Ini Nah Kita Sesuaikan Nanti Dia Ini Bakal Ngeslice Kayak Gini Nah Setelah Dia Ngeslice Baru Si Text Ini Muncul Ya Seperti Sam Newton Kurang Jauh Kurang Jauh Kurang Lebih Kurang Jauh Kurang Deket Kayak Nah Cara Ngegerakinya Kita Menggunakan Keyframe Lagi Tentunya Kita Ke Position Nah Kita Klik Keyframe Yang Ada Di Position Ini Lalu Kita Maju Sedikit Sebelum Sampai Sebelum Si Text Ini Itu Belum Menyebar Belum Bergerak Oke Disini Nah Tadi Kita Kita Udah Klik Keyframe Di Awal Jangan Lupa Klik Keyframe Di Awal Keyframe Yang Ini Lalu Kita Geserin Klik Tulu Motion Ini Lalu Kita Tekan Ini Geserin Kesini Nah Jadi Dia Hasilnya Bakal Kayak Gini Nah Kayak Gitu Oke Lalu Kita Klik Lagi Text Yang Utama Ini Text Yang Tadi Kita Nest Lalu Kita Masking Lagi Kita Opacity Lalu Buat Masking Baru Disini Nah Kemiringannya Ini Mengikuti Mengikuti Garis Putih Itu Kayak Gini Nah Ini kan Textnya Masih Kelihatan Kita Invert Agar Textnya Itu Berada Di Dalam Mask Nah Supaya Masking Ini Mengikuti Garis Maka Kita Menggunakan Keyframe Lagi Klik Keyframe Di Mask Pad Ini Lalu Cari Tempat Dimana Si Garis Putih Ini Berhenti Nah Oke Disini Nah Si Mask Yang Ini Yang Text Ini Yang Text Utama Kita Tarik Sampai Sini Nah Lalu Kita Setelah Itu Maju Dulu Satu Frame Klik Ini Sekali Lalu Kita Buang Mask Ini Jauh Jauh Nah Oke Nanti Hasilnya Bakal Kayak Gini Oke Untuk Menghilangkan Garis Ini Kita Cut Bagian Yang Ini Text Yang Ini Maksud Saya Si Grafik Ini Grafik Buat Garis Yang Putih Ini Kita Garis Kita Cut Disini Nah Oke Oke Biar Biar Lembut Kita Tambahin Cross Dissolve Di Awal Kita Tambahin Cross Dissolve Oke Kita Panjangin Lagilah Dikit Oke Setelah Itu Kita Cari Wipe Disini Pilih Wipe Taruh Di Akhir Nah Dia Bakal Menghilang Menghilang Dari Pinggir Nah Itu Kita Panjangin Dikit Terlalu Cepet Berarti Kita Tarik Lagi Panjangin Oke Agar durasinya Bisa Bisa Lebih Lama Dia Garis Putih Ini Bisa Menghilang Lebih Lama Itu Kalian Tinggal Tarik Aja Supaya Lebih Lama Kayak Gini Nah Nanti Transisinya Juga Bakal Lebih Lama Oke Udah Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Oke Kita Nest Ya Semuanya Kita Nest Klik Kanan Nest Kita Uang Jadi Text Jadi Oke Kita Coba Terapin Ke Video Ya Oke Jadinya Bakal Kayak Gini Kita Bisa Sesuai Disini Sesuai Text Nya Disini Nah Untuk Mengatur Durasinya Agar Lebih Lama Mungkin Ini kan Terlalu Cepat Kita Ubah Menjadi Lebih Lama Kita Klik Kanan Text Kita Ke Speed Induration Mungkin Kita Di 70 Lalu Time Interpolisinya Optical Flow Oke Nah Dia Otomatis Bakal Lebih Lama Oke Kita Coba Render Dulu Render Into Out Lus Biar Hasilnya Maksimal Kurang Lebih Kayak Gitu Ya Nah Kalau Kalian Ingin Membuat Text Menjadi Lebih Terlihat Kalian Bisa Saja Membongkar Text Yang Ini Nah Kalian Bisa Ubah Text Ini Menjadi Lebih Bold Lebih Bold Disini Atau Kalian Bisa Menduplikat Text Yang Ini Ya Dengan Menekan Alt Lalu Tekan Mouse Klik Kiri Tekan Ke Atas Kayak Gini Tarik Maka Dia Akan Semakin Terlihat Text Bakal Semakin Bold Ya Oke Seperti Ini Nah Kelihatan Kelihatan Kan Bedanya Oke Oke Misalnya Kurang Tebal Nih Duplikat Lagi Aja Nah Kalau Lebih Kelihatan Kayak Gini Ya Kita Coba Render Lagi Oke Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Juga Sesama Editor Biar Pada Tahu Dan Biar Pada Bisa Oke Sekian Assalamualaikum Boleh Sampai Render Kisah 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 Aja 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 Sampai Kisah